Hai, jangan takut karena kalian tidak sendiri Hai semua, hari ini aku kedatangan tamu yang spesial ya Boleh maaf nih, kita tuh bukan kedatangan tamu, kita tuh tamar Salah Bambi, hari ini aku memaksa dia untuk masuk dalam konten ini walaupun dia sakit hari ini Tapi karena kita sakit, gak dipaksa sih, gak dipaksa Untuk masuk di kalian tidak sendiri tuh sesuatu yang, it's been a pleasure Wah, sesuatu yang, awas sampai minggu depan aku belum 1 juta Boleh maaf nih, prosesnya panjang bu Oke, akhirnya kita ketemu setelah Pertemuannya gak nyangka sih? Karena tiba-tiba Kak Billy, jadi sebelumnya kan aku punya satu grup yang ke Jogja kemarin Terus tiba-tiba dia ngomong lagi, mau ke Semarang nih Jogalah berarti ya, grup itu Belom, jadi dia baru ngomong ke Semarang, oke Terus gak ada omongan kalo ada Frisley Cuman ada tambahan si Kak Michael kan Tiba-tiba Kak Billy ngechat aku, personal Tas, nanti lu sekamaran sama Frisley ya Soalnya aku kayak, hah, kok ada Frisley tiba-tiba? Wah, terus kenapa? Kok? Kok? Gitu? Nah, kenapa ya? Soalnya kan kita tuh saingin Yoi banget Nah, terus abis itu tiba-tiba Frisley masuk ke grup namanya ganti Indigo Talk Travel Semarang, tadinya Jogja Terus udah deh, kita satu kamar Dan ternyata, nah ini kontennya nih baru Pas kamu ketemu aku pertama kali di bandara, impression kamu gimana? Jadi tuh sebenernya, ini jujur-jujuran aja ya Kak Pertama kali aku tau sama kamu kayak Dungguin ya Ya jelas sih aku seneng banget Karena biasanya kalo misalnya aku pergi sama Kak Billy pun explore Karena aku cuman sendiri otomatis, jadi udah terpisah dong sama Kak Billy So aku tuh, aku sama Kak Tasha bener-bener ini gak bohong ya Kayak kita 11-12 sesama itu Kita gak bisa sama Inway gelap Jadi aku aman, tentram, damai tidur sama dia Karena lampu gak perlu dimatiin Kedua, kita gak suka sama sepi atau suji Jadi kita perlu nyalahin TV Yang ketiga, kita gak bisa sendirian Jadi kita mandi berdua Soalnya, ya bayanginnya kita penakut Tapi kita masuk ke tempat-tempat serem Jadi pulang-pulang kita mandi berdua Jangan kan gitu kayak buka baju apapun Ya udah, kayak dari awal Cuma kalo ditanya impression emang kayak Aku pertama kan belum pernah kenal secara langsung Aku cuma liat di konten Kak Billy dan konten dia juga Karena aku buka, kalo yang tidak sendiri tuh aku buka Karena yaudah kayak, oh tapi aku Awalnya kayak, aku mikir kamu tuh orang yang tertutup banget Dan akhirnya memilih untuk, oh yaudah deh gue ngomong gitu loh Kalo aku kan emang anaknya bacot banget Jadi beda gitu sama dia Ternyata pas ketemu kayak, oh nyampe di bandara Dan tau ada dia kayak, oh seneng aku bilang sama Kak Billy Oh, Kak Billy juga sempet chat aku kayak Frisly gak apa-apa kan ada cacat Loh emang kenapa gitu mungkin Karena, kalo pemikiran orang kan Dua indigo jadi salah tuh jarang banget yang nyatu ya Jarang banget, bener-bener Pasti ada perselisian Atau mungkin kita merasa sebagai saingan Terus beda pendapat, beda kemampuannya juga Kalo temen-temen bilang, engga Kalo emang aku gak ngeliat atau Aku ngeliat tapi aku gak komunikasi Nah itu bagian Tasha yang komunikasi Dan sebaliknya kalo aku, aku bakal bilang kayak Ya Tasha, aku ngeliat yang gini-gini Dan dia kayak, iya kalo aku ngeliatnya di sisi sana Jadi emang kita bukan yang malah yang Eh, dia ngeliat ini Al bodoh, gue gak mau jelasin atau gimana Tapi kita kayak, waktu kita syuting kemarin Gak ada perjanjian gitu loh diantara kita Gak ada umulan, apapun berjalan langsung Emang ketika Frisley liat, aku liat Kalo Frisley lanjut, aku komunikasi Tapi kalo emang dia mau komunikasi Dan Frisley mampu untuk masukin itu Menurut dia aman Kayak medium gitu ya lewat Tapi yang bantu ngomong tuh Kak Tasha Terus kita gak ada janjian malah Lucunya juga kita beberapa kali Kalo kalian nonton di kontennya Kak Billy Nanti selama kita di Semarang Beberapa kali kita tuh ngomong yang sama Dengan secara waktu yang sama gitu Kayak misalnya, cewek tangannya gini Terus kita berdua sama-sama gitu Berarti kan artinya kita berdua connect Ya di awal Cuma emang waktu awal itu di bandara Aku kayak, wah udah nyampe kan di grup Aku udah sampe ya Ya udah aku langsung gak mikir banyak Aku kayak langsung nelfon Kalau Kak Tasha, Kak Tasha dimana? Emang aku anaknya begini kan, aku mau nyamperin dulu Terus baru makan Terus udah ketemu dari awal tuh emang udah ngobrol Cuma dia awalnya diem sih Kayak yang Ya Hmm Awal Amal-awak Beuh Gak ada tuh Yang namanya katanya kalo Diri lebih keco Kalo aku awal-awal justru minder Jadi pas Kak Billy bilang Tash nanti lo satu kamar sama Mbak Frisley ya Aku kayak oke nih kan, seneng nih ketemu dia Eh beberapa hari kemudian aku minder Karena kayak Wah gue bukan coba siapa nih gitu kan Mungkin kamu kayak sempet mikir gitu gak sih Kayak mungkin aku kayak lebih ngerasa yang Oh gue Frisley lo Atau gimana Hmm aku takutnya gitu Terus aku takut kayak Aduh nanti gue malah jadi gak bisa ngomong Karena Frisley pasti dia udah Fokal Karena aku kan gak Belum seini dia ya Cara ngomongnya Kalo Frisley kan liat langsung Oh ini ada ini Nah aku tuh gak mikir dulu Kayak Gimana ya ngomongnya gitu Karena kamu masih komunikasi tambahan Dan ada kata-kata yang perlu dicernal lagi ya Karena kan ada Ada komunikasinya Gak taunya Pas aku Kan aku nyampe di bandara duluan Terus aku Udah tau nih kan Frisley belum nyampe Soalnya aku berangkat Dia berangkat Iya baru kan Terus Tiba-tiba dia Aku muncul nih notif Kak Aku udah sampe juga ya Terus aku langsung Aku gak mau baca grup gitu Aku takut diketemuin gitu kadangnya Terus ya tiba dia nelpon doang Padahal gue udah kayak Gak gak gue gak boleh telepon dia duluan Gue gak boleh nanya dia dimana Gak tau dia nelfon Langsung nelfonnya gini Halo kamu dimana Iya ya langsung nelfonnya gitu Karena aku anaknya emang kayak gitu Gitu loh Maksudnya pada dasarnya memang Kita berdua punya sifat yang sama Bedanya mungkin Dia tuh tipikal yang Gak banyak Bukan gak banyak ngomong Ada lahannya Iya Dan kata saya tuh gak gampang deket sama orang Kalau aku tuh pasti tetep ngomong dulu Tapi kalau tuh orang udah ada Apa sih Kayak tembok Aku bilang buat oh yaudah mundur Ternyata sama dia Masih gacor Tapi kalau kalian liat di konten kata shot 10 media Anaknya diem Gitu gitu By the way maaf banget ya kita pake Ini by the way aku pake daster dan tutupan Aku pake piama Karena kita baru pulang syuting dan cape banget Udah gak mampu untuk dandan dan lain-lain Bahkan kita belum keramas dari pagi Iya ya ampun Ya langsung aja Misalnya kita mau mandi sih Terus Menurut kamu Kan kita tadi udah bilang ya Kalau sama indigo tuh harusnya gak 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 Ada pertentangan Iya rasa takut Menurut kamu harusnya gimana sih indigo tuh Kalau dari aku pribadi sih ya Karena kan Indigo itu kemampuan yang kita sendiri gak minta kan Itu bener-bener gift yang Bahkan kita sendiri malah menolak untuk itu Ya gak ada saling untuk kita saling bantu Maksudnya bukan saling bantu Dalam artian Oh Oke lo baru Yaudah deh bantu sini gue bantuin biar Biar Enggak ke arah sana Tapi malah Dengan adanya temen sesama ngerti Itu kan bisa cerita banyak kayak itu Terus kedua Jangan ada Apa ya Gak tau sih Kan beda-beda orang Tapi kalau untuk aku sih Aku juga gak pernah menganggap Kalau indigo itu sesuatu yang harus kita rebutin Kayak siapa di real indigo Siapa yang juara satu indigo Dua Tiga Setuju itu Karena basicnya indigo juga beda-beda Beda-beda Gak semua orang bisa lihat dengan mata Ada juga yang ngeliatnya harus merem Ada yang kayak Frisley bisa langsung komunikasi dia langsung masuk Kalau aku enggak Aku komunikasi secara langsung kayak gini Nanya juga Nanya Ngejelasinnya Kamu juga Kayak kata Tasha kan bisa menembus kehidupan sebelumnya Maksudnya lebih ke melihat rewind yang agak lama Dan kamu kalau misalnya ada di situ Kamu jadi kayak masuk di antara mereka Kalau aku Justru aku nge rewindnya itu pas pertama kali berhenti Makanya aku langsung kayak tek 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 Tau tahun ini tahun ini Tapi aku gak kayak dia yang bisa pas megang Langsung kayak Oh ini tuh dulu kayak gini Karena aku ngeliat kejadian ini Kita sebenernya kemiripannya tuh kayak bener-bener mirip banget Cuma beda posisinya gitu Beda tahun Beda penyampaian ya Jadi itu tuh kayak Ya udah kita nyatu banget selama ini Dan gak pernah ada Gak ada apa-apa sih kita Gak pernah ada yang kayak salah Atau kayak Kata sih yang ngeliat ini Tuh aku Eh enggak kayak gitu Gak ada selama ini Bener-bener kayak Ya oke-oke aja Bahkan waktu kita Nanti kalian kalau liat di Youtube Kabylie Di Wanderia itu Kita saling jaga pegangan Dia nih Dia tuh inderlin Jadi dia shooting pada saat dia lagi dapet Jadi kita berangkat dia dapet hari pertama Waktu kita ke Wanderia kemarin tuh tempatnya gawat banget ya Tapi lebih gawat hutan juga sih Sampai Mbah masuk dan Itu ngasih pesan ke aku Maksudnya bukan Mbah sebenernya masih kayak Bahwa Mbah gitu ya Kiriman Iya Untuk menjaga kamu lagi Karena Mbah tuh Mbah yang menjaga aku kan Nah Yang masuk ini Prajuritnya Mbah gitu Iya dateng Karena Friksli dalam keadaan Yang Dabla Jadi dia harus double penjagaannya kan Masuklah sih Mbah Tiba-tiba masuk ke aku By the way ini baru pertama kali Aku kayak gini di Youtube-nya Kabylie ini Iya Emang hebat Kabylie Christian tuh Kabylie the best Jadi tiba-tiba masuk dan manggil Friksli terus Iya itu kayak ngomong gitu kan Kamu nih hati-hati lagi dapet Aku lupa jelasnya Tapi intinya kayak lebih hati-hati So aku kayak minta tolong Iya Mbah Makanya aku minta tolong Kak Tasha jagain aku Aku bilang gitu kan Karena Karena emang Aku sadar banget Kalo aku lagi dapet tuh kayak Ibaratnya Kayak pintu Aku tuh bolong ya Kebuka gitu Sedangkan kalian tau Kalo Marsha tuh cemen Kalo dia kan selalu ditemenin Kalo Marsha tuh Ada beberapa tempat Yang memang tidak Tidak bisa dimasukin sama si Marsha Karena dia takut gitu Jadi kayak Wah engga nih So aku bilang Mbah Tolong ngejagain kita juga ya Aku bilang kayak gitu Bantu jaga-jagain Mbah Soalnya ngejagain aku kan Kadang-kadang gabung saya tuh si Marsha Itulah beda-beda orang ya Kalo Kalo ada yang Malah Jatuhnya Oh ah yang ini mah Gak kayak si ini Gak kayak itu Ya karena memang inti gue tuh beda-beda Beda-beda Cara masuknya beda-beda Nyampeinnya beda-beda Dan Kemampuannya beda-beda Beda-beda Ada yang lebih ke alam Bisa ngobrol sama alam Ada yang Kayak Si Om Hao tapi sih Retrokognisi Iya Itu lebih ke Bener-bener ke Reklamasi juga ya Panjang deh Om Hao Iya Dia udah tingkat Terus kamu juga kan Lebih ke gunung ya Untuk ngecharge Energinya Kalo aku lebih pendekatan ke pantai Nah itu aja udah beda Tapi memang Kita alhamdulillah disini Kita saling bantu banget Dan walaupun maksudnya kan Kita juga beda kepercayaan Dimana kita kalo doa juga Beda Eh nyatu gitu loh Tapi nyatu-nyatu aja Karena memang kalo kalian mikirnya Oh Kan mungkin namanya Orang masih banyak yang berpendapat Yang kayak Jangan main sama si ini Soalnya si ini beda Beda Padahal gak ngaruh Di tempat kayak ini Namanya kita berdoa kan Doanya ke Tuhan Ketua kan ya Gak ada yang berdoa ke mana-mana Iya Terus Bener-bener enjoy banget Karena yang ngejagain Kata siap baik ke aku Dan yang ngejagain aku juga Kamu bisa liat kan ya Bahkan diusilin Iya Kalo kalian kemarin liat Instagram aku Aku ceritain Aku diusilin Marsha Jadi tuh Aku selalu banget Naruh kacamata Kalo pulang syuting Di meja Meja situ Oh di depan ya Karena nge-charge handphone kan Iya Jadi sekalian nge-charge taruh Terus tidur Terus pagi-pagi Lagi udah siap-siap Udah tinggal berangkat Aku baru inget kacamata gue Mana ya Terus nyari di meja kan Versly diem nih Karena udah tau Pasti di meja Gak ada Gak ada Langsung pandeng gitu kan Aku bantuin jariin kan Sampai kita buka tempat makeup Koper Sampai obrak abrik Semuanya ke toilet Bulak balik Sampai ke kolong Tempat tidur Kita buka Kita cek Gak ada Terus aku kayak dalam hati Aduh jangan ngumpetin dong siapapun Tiba-tiba Versly dengan sendirinya dia ke koper Iya aku ke koper kayak Tunggu, tunggu, tunggu Buka koper Di bawah jaketku Yang gak dipake Jadi kayak Kan ini kaos Ini jaket Di bawah sini kacamata yang atasin Entah gimana Itu bisa ada disitu Aku masih kayak Marsha Karena Marsha juga gak gampang deket Tapi untuk deket tuh dia pasti usil Memang enak kecil Memang enak kecil Tuh Nah terus Kamu udah ketemu Ungu belum? Ungu jujur aku sempet ketemu Satu kali waktu di pesawat Yang Kita jadi di pesawat Kita sempet panik Jadi tuh aku, Kak Bailey Frisly Takut ketinggian Kak Randy Kak Randy juga Tapi gak terlalu Maksudnya takutnya masih bisa ke handle Karena dia sama kayak kamu Suka ekstrim Iya Sama kalo Kak Michael gak Nah kita tuh kepisah Mereka bertiga Eh Frisly Kita sederetan gitu Tapi terpisah tempat duduk Nah aku sama Kak Randy berdua sama orang kan Di pojok Terus Tiba-tiba Pesawatnya tuh bukan turbulent Jadi udah mau turun Terus dia goyang-goyang kayak ada polisi tidur Iya Tapi se-shaking itu Separah itu Terus kayak Dan itu tuh kayak turunnya yang Gek gitu Jadi kayak ketinggalan Jantung ketinggalan Iya Terus kita liat-liat Nah disitu aku ketemu sama Ungu Tapi dia cuma kayak senyum gitu loh Di samping kamu Aku gak tau Karena kan aku bukan yang Maksudnya Kayak ketemu langsung aku Ngajak ngobrol gitu kan gak mungkin Aku kayak ngerti Oh ternyata Katanya ada yang cewe juga kan Maksudnya kayak ada yang Oh ada yang gini juga gitu Kayak Sifatnya juga lebih kayak Yang ramahnya itu ya